Hei kembali lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di survival hardcore lagi cuy ya dan disini kalian bisa lihat 2 trident cuy wow aku udah ngedapetin 1 trident lagi nih ya akhirnya aku udah ngedapetin 1 trident lagi nih kita bakal masangin ini satu trident pakai itu tuh Riptide ya kemarin nah ini masih ada sisa kita juga bunuh-bunuh lah sekalian lah siapa tahu dapet trident lagi dan ternyata tidak mantep ya 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 baru mau buka ini kan tiba-tiba muncul kalau rijo dong Oke ya kita kita pasang sama Riptide nih dan Oh ya lebah-lebahnya belum keurus dari kemarin lebah-lebah ini nih belum keurus dari kemarin nih ininya nih hanecomnya nih masih di inventory ini 30 nah disebelah sini nih lebahnya belum keurus dari kemarin di next episode atau mungkin di nextnya lagi di next episode-nya lagi mungkin lah ya bakal tak bikin gitu untuk sekarang kita coba urusin dulu ini tridentnya nih selamat datang di farm Enderman lagi cuy dan kita enchant ini channeling channel bisa digabungin sama ini nggak sih Riptide nggak bisa ya nggak bisa cuy nggak bisa digabungin sama Riptide ternyata ayo umbreaking Riptide nah inilah Riptide gitu umbreaking yang paling gitu ini berguna nih kita tinggal upgrade Riptide nya jadi Riptide 3 kayak gini nah Riptide 3 terus mending habis tuh ini ada Riptide 2 nih kenapa tadi tak gabungin sama Riptide 3 ya ya udah lah biar sih nggak bisa biar sih biar sih biar sih biar sih hmm kalau gitu yang ini bisa biar sih nih ah bisa biar sih nih kayaknya eh nggak bisa ya tak kirain biar sih buat ini dengan Trident ternyata buat crossbow ya ya inget-inget-inget sekarang kita repair dulu nih Oke udah bener mantap kita kembali lagi cuy karena udah bener nah Riptide ini tuh kita bisa ini nih muncul di air cuy nih kayak gini nih bentar set ayo ke air nah ini nih set yoo gitu keren cuy ininya nih Riptide keren nih kita bisa nyerang monster juga yang ada di dalam air nih pakai Riptide nih set tuh bisa tuh langsung mati mampus wehehe asli keren dah yang ini set yang ini dilempar terus balik nih yang yang paling eh yang loyalty itu dilempar terus balik dia nih nah yang ini yang Riptide itu dia buat melayang di air melayang di air dong ini meluncur di air kok melayang sih set set cuman kalau di daerah dia nggak bisa dilempar nih nggak bisa dilempar cuy kalau di daerah ya jadi disini kita udah ada dua Trident nih yang satu kalau dilempar dia bisa balik lagi yang satu kita bisa meluncur di air ya udah lengkap semua Trident mantap nah jadi di episode hari ini rencananya ya kita bakal coba buat cari netherite lagi cuy ya kita bakal coba buat cari netherite lagi soalnya kalian bisa lihat disini tools toolsku belum full netherite semua nih nih topik aku belum netherite sampelku belum netherite gitu kan ini juga nih tuh fortune juga belum netherite belum netherite semuanya nih yang tools toolsku baru buat sama armor doang cuy jadi disini karena kita udah ada banyak slime gitu kan kita udah bisa ngebikin yang namanya TNT duplikator cuy jadi kita bakal coba udah buat mencari netherite pakai TNT duplikator tuh kita ledakin semua yang ada di nether udah kita ledakin aja semua tuh yang ada di nether tuh nah glass minecraft detektor rail cobblestone oh ya obsidian obsidian cuman obsidian tuh abis tak pakai kemarin tuh buat Trident Farm kita cari di dn dulu lah ya kita cari ada obsidian di sini nih di tower-tower di n ini nih kita bolongin semua dah 25 lah ya 25 25 kita ambil 25 Oke kita udah dapet 25 obsidian di sini dan kita coba buat kembali ke nether kita ledakin nethernya nih dan semoga aja aku bisa dapet nethernya banyak sih kita kembali ke nether terus kita ledakin semuanya ayo kita cari tempat yang agak sedikit luas gitulah jangan di sini cuy terlalu berbahaya kita cari tempat yang lain ini kayaknya ada satu item yang kurang cuy buat ngebikin TNT duplikatornya aku memerlukan coral tuh ya aku memerlukan coral di tutorialnya apa sih pakai dead coral gitu cuman itu kayaknya cuman buat ini sih buat ini doang buat ngeganjel TNT nya biar dia jatuh gitu cuy kita coba ganti coralnya pakai stringnya ya aku udah nemu ininya sih biome nya itu sih biome Ocean gitu sih yang ada coralnya cuman aku belum sempat buat ngambil tuh harusnya tak ambil ya yaudahlah bentar untuk sementara kita makan kentang lagi dah karena aku kehabisan ini golden carrot cuy kita makan kentang lagi dong oke bentar kita bakal letakkan entry yang ada di sebelah sini nih tapi sebelum itu kita musti lubangin dulu ininya kita bakal lubangin 5x5 kayak gini nih biar TNT nya gak nyebar kemana-mana gitu loh kita musti lubangin dulu yang dalam gitu nah oke jadi disini kita pindah tempat cuy soalnya tempat yang tadi ternyata di bawahnya penuh sama lava nah kayak gitu tuh penuh sama lava kayak gitu tuh dan aku udah jalan-jalan kesana kemari mencari alamat dari tadi aku nyari tuh penuh sama lava gitu masalahnya gitu loh oke udah cukup nih kayaknya sepertinya sudah cukup disini ini udah 63 dan kita coba buat taruh obsidianya di ketinggian yang 50 50 50 di sebelah sini mungkin ya sebelah sini aja deh 1 2 3 4 5 3 4 5 nah oke udah siap semuanya kita tinggal naik ke atas lagi ini kayak gini terus kayak gini nah kayak gini nah ini kayak gini nih terus habis itu kita kasih sticky piston di bagian sini di bagian sini kan yep di sebelah sini nih kita kasih sticky piston habis itu ini hancurin lagi terus silah kasih slime slaminya di sini oh kayak gini terus bentar aku mau coba buat nyontek lagi aku sedikit lupa nih soalnya nih Oh ini nih nih bentar 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 ini kasih ini nih dikasih observer 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 terperman observer terperman observer nah oke ini udah selesai ini mesinnya nih di tutorial di Youtubenya sih di sebelah sini pake ini pake coral gitu cuy cuman aku ada coral jadi tak ganti sama string dan semoga aja berhasil ya jadi kita coba baca langsung hidupin ya oke jadi tadi aku habis lihat lagi tutorial di Youtubenya ternyata aku belum ngasih ini nih depannya nih wall ini nih cobblestone wall cuy buat nutupin biar main cardnya gak jatuh tapi belum sih itunya nah ini kita coba masih pake string nih ya ini masih pake string kita cobain apakah berhasil atau enggak please semoga aja bisa please please semoga aja bisa please oke di sebelah sini udah tau baca di coral nih nggak pake string lagi cuy harusnya itu udah berhasil nih harusnya ya harusnya harusnya sih berhasil udah tau baca di coral tuh set set nah ternyata emang pake coral cuy oke nggak bakal abis-abis cuy TNT nya gila ternyata emang gak bisa pake string cuy cuma bisa pake coral doang emang harus pake coral dan kenapa lava semua dibawah sana tuh ntar aku mesti beresin tuh lava-lavanya tuh oke kita pilih-piris ini lavanya dulu kita tutup-tutupin semua lavanya pokoknya disini cuy soalnya kalau ada lavanya ntar ini TNT-nya gak melepdak gitu loh gak bisa ngeledakin blok gitu udah semuanya kan udah semuanya sih kayaknya sih oke kita coba-coba nyalain lagi nih baru beberapa menit ini mesinnya dinalain udah seperti ini cuy gila ini yang paling malsin tuh ngilangin lavanya nih mesti diilangin satu persatu gitu lavanya itu yang paling malsin tapi untung ada ini nih potion-poison ini fire resistant yang aku dapetin dari trading pickling tuh jadi ini bisa mempermudah ini ngilangin lavanya gitu ya ini udah lumayan sih lavanya gak kayak yang tadi tuh sampai full di bawah semua lava cuy dan kita coba lihat nih dapat berapa ancient debris disini cuy ini ada satu sebelah sana ada dua tuh dua tiga berarti terus ya kita coba ambil-ambilin aja dulu dah kita coba ambilin dulu ini kita pakai potion dulu habis itu kita terbang ke ancient debris ancient debris ini nih nanti paling bawah dulu dah kita ambil-ambilin dulu ini ancient debrisnya dan kita lihat dapat berapa ancient debris mana tadi tuh oh itu tuh 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 sebelah sini kita ambil terlebih dahulu ini ancient debrisnya ini kalau ancient debris tancurin pikirin gak ngamuk kan ya kan kalau yang tancurin ancient debris semoga aja gak ngamuk lah pikirinnya lah kita ambil satu dua dapat dua oke cuma dapat dua disini oke kita coba cari lagi nih ancient debris di sebelah sana ada satu tuh dapat tiga mantap oh iya aku baru kepikiran gimana kalau kita ngegali-gali lubang di overworld buat dibikin jadi sesuatu gitu pakai TNT duplicator ini nih hmm mungkin kita coba nanti di ngeg episode ya kita coba gali-gali lubang pakai TNT duplicator di overworld soalnya lumayan gede nih lumayan cuy buat ngebikin-bikin sesuatu gitu di bawah tanah gitu tuh lumayan gede loh lumayan gede cuy nanti dah di ngeg episode kita coba buat gali-gali lagi di overworld pakai TNT duplicator ya ini untuk sekarang kita cari ini dulu ini terlihat oh di sebelah sini ada dua ternyata di sebelah sini ternyata ada dua dan efek fire resistance aku habis semantap oke dapet lima uh di atas ada lagi di atas ada lagi di atas ada lagi ternyata oke oke dapet enam mantap ketika tuh di sebelah sana netherite bukan sih Hai bentuknya kayak netherite gitu loh bentar-bentar kita coba cek dulu dah kayak netherite gitu cuy it 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 set 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 nah oke kayak netherite gitu bentuknya coba kita cek nah bener kan netherite ternyata Oh ada dua dong mantap ada dua cuy netherite nya iya apakah masih ada lagi netherite nya ini udah cukup sih kayaknya sih 40 engine debris bukan netherite ncdebris dari tadi salah sebut mulu ya netherite gitu ya ncdebris ini Oke aku udah dapetin 40 engine debris disini 40 udah cukup sih banyak banget ini 40 ntar kalau mau cari nether lagi kita tinggal pindahin itu mesinnya ke sana mungkin ya kita pindahin ke sana gitu buat ngeganti yang sebelah sana soalnya soalnya sudah mentok nih area nya nih area meletak di intinya udah mentok segini nih nggak bisa nyebar lagi ke sana nggak bisa cuy nah disini kita udah dapetin 40 engine debris cuy yang berarti kita bisa ngebikin 10 netherite ya kan buat ngebikin satu netherite aku perlu empat engine debris kalau nggak salah sih kita bakal pulang saja ke rumah tapi mana jalan baliknya nggak ada bentar kita cari jalan sendiri dah bentar kita ke arah mana nih bukan sini bentar 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 ke belakang sini nih nah ke arah sana tuh kita bikin jalan sendiri lah kalau gitu lah jalan udah ngilang ngomong-ngong hop 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 atuh-atuh oke untung nggak terlalu sakit kita bakal gali kesini udah ada position fire resistance jadi ya perlu takut kalau ada lava ya kita gali sampai koordinat nol mungkin ya bentar kita gali aja lurus terus wuuh wow soluzion valley cuy bentar kita terbang kesana dah ini kita mesti kesana nih udah ada ini jadi aman lah udah ada potion fire resistance cuy jadi aman gitu kalau pergi pergi aduh-aduh-aduh oke kita tinggal lurus terus lurus terus lurus saja terus lurus saja terus lurus saja terus oh ini nih nah akhirnya kita sampai ya pokoknya yang tak ingat-ingat tuh koordinat kosong-kosong-kosong gitu buat pulang mesti koordinat kosong-kosong baru cari ininya baru cari tower ini gitu nah akhirnya kita sampai di rumah mantap nah selamat datang kembali di rumah ya 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 creeper lagi dong di sebelah situ kita bakar-bakar terlebih dahulu di sini ancient debrisnya cuman koal aku kayaknya habis dah iya cuy koal aku habis dong kita memerlukan bahan bakar di sini cuy koal aku tinggal dikit no gimana nih bentar semoga aja koalnya cukup lah koal aku mulai menipis cuy aku memerlukan bahan bakar yang lain nih selain koal nih kita bakal mengupgrade 5 tools ini menjadi netherlight cuy iyo iya tuh coba lihat dapat 26 terus kita crafting jadi netherlight dapet 6 mantap terus kita eh bentar 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 sisanya jangan dibakar dulu nih kita simpen buat hiasan cuy bentar nah ini kita upgrade semuanya kita upgrade wooo netherlight pickaxe wooo 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 sampai netherlight low 3 x2 sampai netherlight hop upgrade nih mantep gak tuh ini bisa upgrade gak sih gak bisa woooow dapet advancement, serius dedication woooow yuhooo full nether light suy gila Gila Full netherite Eh bedanya apa sih Kalau netherite pickaxe sama diamond pickaxe Mining speednya lebih cepat Coba Coba kita tes Di sini Apakah mining speednya lebih cepat Dari diamond Kayaknya beda dikit doang sih Beda dikit doang cuy Enggak terlalu jauh Sebelum aku mengakhiri videonya Aku pengen coba buat mengembang biakin Ini lebah-lebahnya lagi cuy Cuman kita kembang biakin Yang ada di bawah nih Eh ngapain kalian ikut No 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 jangan ikut Eh bloknya Kok bloknya menghilang lagi ini Kenapa nih Oke kita coba kembang biakin nih Lebah-lebahnya nih Sini-sini Nah ini lebah-lebah Yang ada di sini kita kembang biakin Biar gak perlu mindah-mindahin lagi nih Lebah-lebah nih buat Farm ininya Ya oke lah Kayaknya segini aja dulu Naga peco dari ini Jadi Di sini kita udah mendapatkan full item netherite Ya ini tools-toolsnya udah netherite Armornya juga udah netherite Udah full netherite semuanya nih Ya oke lah Kayaknya segini aja dulu Naga peco dari ini Sampai jumpa di next video See you next time And Bye-bye Sub indo by broth3rmax